72 juta orang, tahun 2019 150 juta orang, sekarang 162 juta pengguna internet HP tahun 2014-2018 sekarang 345 juta Di antaranya Pak Agung punya 2, jadi melebihi jumlah penduduk Kalau penduduk kan 270, HP sekarang 360 juta Jadi ada yang punya 2 panel, punya 2, punya 2 gitu Cuma saya satu panel ya Terus pengguna media sosial yang dulu 62 juta, dalam 5 tahun naik 60 juta Jadi kalau Bapak mau dakwah kelahiran media sosial, itu si audiennya 150 juta Dalam satu waktu, kalau Bapak ngumpulkan di sini, 300 juga penuh Tapi dalam media sosial Bapak bisa dapur, nanti saya akan tunjukkan Yang namanya uah itu sampai 4 juta itu viewer-nya, yang ngomong-ngomnya Semua biasa, nanti saya akan tunjukkan siapa yang itu Lanjut Anak-anak aku borosot sudah, sudah berkenalan dengan ini Cucu-cucu kita itu sekarang sudah tidak lagi ini, nomor ini itu sudah bisa Apa, yang menghubung buka program Lanjut Mau, langsung anak-anak mereka juga tidak mau kemana-mana Lanjut Terus ngobrol oleh HP Speechless Istri itu dirumah dengan suamnya itu, itu aja Mas, sudah masak belum? Sudah apa? Masak apa? Tomko koreng? Nah, itu kan Sekarang Ayo menahimu ala aku ahim wa tu balimu na'idin Lantas saat sekarang Mulut dikunci, yang bicara tangan Sekarang Itu tidak hanya nanti sekarang Lanjut Nah, berubahnya pola keempat Berubahnya cara berkomunasi anak-bunda menjadi lebih virtual Dan menggunakan media sosial Berkematan oleh media karena yang dicanggih, instan, interaktif Menyebabkan anak-bunda lebih banyak menyerap informasi keislaman Yang dikemas menggunakan media kompertensi Khawatiran kita, generasi muda tidak menerima informasi berislam dan bermuhammadiyah Jika kita tidak menggunakan media virtual Lanjut Lanjut, terus Total penduduk 272 Lanjut Terus 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 Media yang paling banyak yang dipakai Youtube Facebook Terus Whatsapp Instagram Line BBM Twitter Google Dan terakhir Ini urutannya Jadi bapak kalau mau pakai Facebook Youtube Akan mendapat 48% Lanjut Lanjut Nah ini pengguna perlataan internet Ya bang Dengan jumlah Untuk alat akses internet 60% menggunakan smartphone 22% menggunakan laptop Komputer 80% tablet Artinya apa? Da'wah harus dikemas tampil cantik dan maksi Menarik Mas Mayoritas orang menggunakan smartphone kecil Tampilan situs da'wah harus responsif Dan efektif Fungsikan Learning base Salaman depan Website maupun apapun Mampu membuat orang penasaran untuk membukanya Jadi Jadi Uuuu Uuuu Selamat menikmati Sampai jumpa Tidak